Tempol Scan atau kode saham TSPC akan membagikan dividen senilai 225 miliar Apakah menarik? Saya akan bahas video kali ini tentang TSPC yang akan bagikan dividen interim 225 miliar Check this out Sekarang bisa join grup belajar investasi saham Bisa dengan bikin akun Mirae deposit 10 juta Atau membayar Rp400.000 untuk selamanya Gimana caranya? Link ada di deskripsi Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita Ini berita dari emitenews.com Dimana Tempol Scan atau kode saham TSPC tebar dividen interim 225,4 miliar Oke ini beberapa produknya yang mungkin bapak ibu teman-teman familiar ya Ada emaviton, terus ada vitamin kalau nggak salah ya Terus ada susu vidoran, nah ini sering ya, sering lalu-lalang dan juga dijual bebas Di supermarket, hypermart, minimarket, dan lain-lain Tempol Scan Pacific TBK berencana membagikan dividen interim senilai 225 miliar 493 juta 215 ribu Oke sekretaris dari korporat dari Tempol Scan mengatakan Keterangan resmi Rabu menyampaikan bahwa Sania korporat sekretari Tempol Scan Akan dalam keterangan resmi pada Rabu Kemarin menyampaikan bahwa pembagian saham bonus sesuai dengan hasil rapat Umum pemegang saham pada 30 Oktober Sebesar 50 per lembar Oke kalau kita cek TSPC sendiri Berdasarkan historicalnya, corporate action Dia rajin bagikan dividen Oke dan sejak 18, 19, 20, sejak 2021 Oke sejak 2021 membagikan dividen Ini berarti berdasarkan laba 2021 Dia sering bagikan 2 kali ya Ini terus 2022 juga mereka bagikan 2 kali Dan ini 2023 Mereka akan bagikan nantinya sampai di tengah tahun 2024 Berarti sudah bagikan 2 kali juga Oke kalau kita lihat ya besar dividennya tahun lalu secara total Oke tahun lalu itu besar dividen EPSnya kita hitung dulu 1 triliun Kita bagi dengan jumlah lembar 4,51 Itu totalnya 222 per lembar EPSnya Mereka membagikan dividen Itu semenilai Berarti ini Ditambah ini Ya berarti 125 125 bagi 222 Oke dividen payout ratio mereka di 56 56 per lembar Dan kali ini mereka sudah bagi dividen interim ya Saat ini bagi dividen interim 50 Dan besar kemungkinan labanya tahun ini Sangatlah naik dibandingkan tahun lalu Karena tahun ini aja sudah 569 Ditambah 124 Ditambah 259 Udah 952 Kalau tahun lalu 1 triliun Itu berarti kurang senilai Kurang 50 M doang Ini sangatlah bisa dilampaui ya Let's say mereka 952 Let's say kuartal keempat hanya 150 M Itu labanya udah 1,1 1,1 kalau kita banding bagi dengan 4,51 Ya EPSnya 244 244 kita kalikan dengan 0,56% Karena dividen payout ratio nya sekian 136 Mereka sudah bagi 50 Berarti kemungkinan akhir tahun Dasarkan RUPST Bukan akhir tahun ya Dasarkan RUPST Kemungkinan nantinya 2024 Total dividen mereka 136 Sekarang sudah 50 Berarti kurang 86 Dengan asumsi labanya ini Cuman 150 M Di portal keempat Kalau lebih dari itu ya pasti akan lebih Bagi dividennya Oke ini rajin bagi dividen juga Termasuk Kalau kita hitung tahun lalu itu Mereka 1225 Kemarin berapa Tahun lalu mereka dividennya itu 125 Kita bagikan dengan harga sekarang Harga sekarang itu di 1790 Dividen payout Dividen yield mereka termasuk gede 7% Dividen yieldnya mereka termasuk gede ya 7% ini Jadi Ini perusahaan yang gede bagian dividen TSPC ini termasuk besar dibandingkan Perusahaan-perusahaan yang lain Itu sih Kalau kondisi sekarang Bagi 50 Per lembar Dibagi 1790 Dividen yieldnya di 2,8% Oke Kondisi sekarang PI nya di 5 PBV nya di 1 Wow Termasuk Oke sih Ini perusahaan Secara year to date perusahaan sudah naik 27% Oke Ini menarik nanti Next nya akan saya bahas Kemungkinan di kuartal ketiganya Labanya mereka Kenapa kok bisa naiknya signifikan Oke Kalau kita lihat Dividen mereka Come date nya itu tanggal 9 Atau Minggu depan Terus kalau lihat chart nya Kondisinya sekarang TSPC Dengan adanya dividend yield ini Besar kemungkinan Dia Bisa menjadi stimulus Untuk menuju resisten di 1880 Itu sih mungkin yang Akan saya bagikan Tentang dividend interim Dari TSPC Menurut saya ini menarik ya Kalau nantinya ditambah dengan Dividen tahunannya Atau dividend final nya Ini perusahaan yang menarik Salah satu perusahaan yang sering Bagi dividend jumbo juga ternyata Dividen yield nya Di atas rata-rata perusahaan yang ada di Bursa efek Oke Mungkin itu yang bisa saya bagikan Perihal Tempo scan Atau kode saham TSPC Yang akan bagikan dividend Interim 225,4 Yang perlu diperhatikan Adalah Bapak ibu Kalau mau beli Ya maksimal di tanggal 9 Dan harus di hold Tanggal 10 baru dijual Nah itu otomatis Akan dapat Dividen nya Oke Ini tuh semoga bermanfaat Dan semoga bapak ibu Teman-teman sehat selalu Bye bye